Ini awalnya kan dari Tampan ke-34 di Lampung itu ya, permasalahan ini dimulai. Nah ini kalau Kang Ujang melihatnya memang ada dari sana atau memang ada hal baru yang membuat pecahnya konflik antara dua organisasi ini? Ya kalau kita taruh nut ya dari historisnya, saya pernah waktu itu mau mendampingi, apa namanya, jadi pendamping disertasi dari senior saya di UI tentang konflik PKB antara Kubu Gustur dengan Kubu Cak Imin. Jadi artinya konflik-konflik ini sudah lama gitu ya, sudah sejak zaman pemerintahan SBY yang terjadi antara Kubu Gustur dengan Kubu Cak Imin. Nah lalu katakanlah pengadilan memenangkan Cak Imin sehingga berkuasa ya hingga saat ini gitu. Artinya konflik ini serius, sudah ada kajian disertasinya gitu, ada kajian ilmiahnya bagi mahasiswa doktoral di ilmu politik Universitas Indonesia gitu. Jadi saya tahu persis itu. Nah kalau kita baca dari sana gitu, maka sebenarnya konflik hari ini tuh lanjutan gitu ya, lanjutan dari konflik yang lama itu. Nah kenapa baru muncul sekarang? Ya karena Kubu Gustur saat ini mengambil atau mendapatkan posisi yang luar biasa kuat. Yaitu Gus Yahya, Yahya Stakup plus Saiflo Yusuf gitu itu menjadi Ketua Umum PBNU plus Sekretaris gitu ya. Itu kan posisi yang luar biasa kuat. Nah kita tahu PKB itu lahir dari rahim PBNU. Tetapi memang kalau kita runut 10 tahun sebelumnya ketika PBNU dibawa ke pemimpinan Kiai Haji Sa'il Akhil Siros, itu tidak ada masalah. Antara PKB dengan NU, dengan PBNU itu satu frekuensi. Ketika mendukung Jokowi gitu, Ma'ruf Amin 2019, ya aman-aman saja. Karena memang satu kubu antara Cak Imin dengan Kiai Haji Sa'il Akhil Siros. Jadi PKB-nya dibawa ke pemimpinan Cak Imin, lalu NU-nya dibawa ke pemimpinan Kiai Haji Sa'il Akhil Siros. Itu dukung-mendukung di, apa namanya, Pileg gitu ya. Dukung-mendukung di PILPRES sama, satu pekerjaan yang tidak sampil, sama sekali tidak berkonflik. Karena orang dekatnya Cak Imin itu menjadi sekjen PBNU. Jadi, sekjennya itu adalah kader PKB, Helmi Paisal waktu itu. Nah, dalam konteks itu, ya, konflik itu berhenti, tidak ada konflik. Nah, konflik itu muncul kembali ketika Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU.